Operasi militer Israel di Lebanon menemui perlawanan sengit dari milisi Si'ah Yisbullah. Terbukti, puluhan tentara Zionis meregang nyawa dalam agresi yang dilancarkan sejak 1 Oktober 2024 lalu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memang berhasil menghabisi nyawa dua pejabat tinggi Hisbullah, Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal, dan Hassim Savyeddin, Ketua Dewan Eksekutif. Akan tetapi, fakta lain menunjukkan kerugian besar yang ditelan militer Israel dalam invasi di Lebanon. Menurut laporan dari Al-Mayeddin, Hisbullah mengklaim telah membunuh sekitar 70 orang tentara Israel. Tak hanya itu, 28 unit tank tempur utama atau MBT, Merkava Mark IV juga berhasil dihancurkan. Belum lagi, 4 unit bulldozer, sebuah kendaraan infanteri lapis baja dan kendaraan pengangkut personil ikut dieliminasi pasukan elit Ratwan Hisbullah. Sementara itu, 3 unit pesawat tanpa awak atau drone, pengintai Hermes 450 dan Hermes 900, juga diklaim ditembak jatuh oleh milisi Hisbullah. Hingga saat ini, milisi Hisbullah terus menggempur pasukan Israel, yang mencoba menuduki sejumlah wilayah perbatasan di Ras Nakaura, Hanita, dan Daerah. Hisbullah juga memastikan jika militer Israel gagal merebut satupun wilayah di sepanjang garis depan, mulai dari Nakaura hingga Marwahin. Kerugian militer Israel juga dialami di front line antara Ramiyah dan Hermes. Sejak awal agresi dilancarkan, misi pasukan Israel menuduki dataran tinggi Abu Laban di timur kota Aita al-Hassab juga gagal. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, media Iran Tasnih melaporkan situasi di Teheran berjalan dengan normal. Tepatnya setelah ramai pemberitaan ledakan yang berasal dari serangan Israel. Pejabat Iran memastikan Israel saat itu menggunakan drone dan tidak menembakkan rudal. Menanggapinya hal tersebut, kelompok IRGT siap untuk membalas serangan Israel. Ditegaskan, Iran akan memberikan tanggapan sepadan atas serangan tersebut. Jurubicara militer Israel, Daniel Hagari, mengatakan bahwa serangan IDF terhadap Iran telah berakhir. Terima kasih telah menonton!